Nah ini yang lebih parahnya lagi pas sudah jam 12 lewat Pak Itu suara nangis, suara bengis sangat-sangat kenceng Terus ditambah lagi ada suara yang ngebuka pintu Kalau misalnya ngebuka pintu kan pintu depan kan dikunci Aduh katanya itu siapa? Takutnya kan orang jahat atau apa Langsung saya buka Apa beneran mau dibuka? Iya kalau misalnya kalian gak percaya yaudah buka aja pak bener bang itu pas dibuka terus saya ngeliat itunya ngeliat foto kan ada foto disitu bukannya bener-bener yang sering nampakin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini ada yang berbeda karena bang badu untuk sementara tidak jadi host karena ada tugas untuk mengantar tamu naik gunung nah kali ini juga kita kedatangan narasumber dari Cimahi beliau ini dari jauh-jauh karena ingin mengeluarkan unak-unak yang telah lama selalu merasakan horor oke langsung aja kita kenalan dengan narasumber ini Assalamualaikum Waalaikumsalam siapa namanya bang? nama saya Des bang oh iya kita udah kenal ya jadi gimana nih bang jauh-jauh dari Cimahi tadi datang jam berapa bang? datang jam setengah sembilan bang setengah sembilan subuh ya? iya pagi bang oh pagi gimana nih ceritanya bang? kali ini mau menceritakan tentang temen saya nih yang dari Arab Saudi jedah namanya Hasan lagi liburan sama keluarganya ke Bandung tuh bang ke puncak cuman si Hasan ini sama saya di ajak main ke Bandung oke tahan dulu bang sebelum kita lanjut ke ceritanya jangan lupa like comment and subscribe buat yang udah like comment and subscribe kita banyak-banyak terima kasih karena sebagian dari channel ini akan kita sumbakan pada orang yang membutuhkan nah buat kalian yang punya pengalaman horor saat pendakian gunung atau apapun itu langsung aja follow instagramnya bangbadukepslo kirim aja ceritanya ke situ kui lanjut kita ke kibah misteri oke bang guys kita selamat lagi jadi gimana nih ceritanya bang Des jadi ini tahun 2016 akhir ya bang saya tuh dapet whatsapp tuh sekitar jam 2 siang soalnya saya lagi kerja tuh saya buka whatsapp oh ini dari si Hasan ya temen saya di waktu kerja di Saudi bang di jedah sebetulnya sih saya temennya sama bapaknya cuman deket juga sama anaknya nah si Hasan ini nge-WA tuh saya di puncak jemput pengen ke Bandung katanya gitu dia tuh pergi sama bapaknya ya sekeluarga cuman pas ke Bandung cuman sama saya aja gitu maksudnya keluarganya mah di puncak terus dia nyemain sama saya tuh ke Bandung terus dia bilang ada apartemen atau rumah gak yang murah-murah yang disewakan kalau apartemen kalau apartemen ada nah ini bang jadi kejadiannya tuh di apartemen bang saya jemput tuh ke puncak sekitar pagi ya saya jemput dia pakai mobil terus ya silaturahmi lah sama bapaknya sama istrinya anak-anaknya juga nah si Hasan ini umurnya di bawah saya sekitar 4-5 tahunan dia bilang pengen nyoba di Bandung gimana gitu terus kalau keluarganya sih tetap di puncak bang nah gak lama dari itu ya kita pergilah cari dulu apartemen cuman apartemennya sama saya disamarkan ya bang sekitar sore hari saya dapet tuh apartemen di Bandung kita nanya dulu ke tempat penyewanya yang di bawah tuh yang di ruko-ruko saya tanya ada gak buat untuk 5-6 harian kalau misalkan seminggu kata dia ada gimana kata saya tuh kalau seminggu yaudah ambil aja yang seminggu kalau emang harganya masuk ya saya bayarlah tuh yang seminggu dia terus udah-udah gitu ya aktivitas ya biasa sih bangnya untuk malam pertama malam kedua di malam ketiga ini saya kan malam pertama malam kedua gak tidur disitu bang soalnya kan ada anak istri terus malam ketiga si Hasan tuh nge-WA ke saya bisa gak temenin saya katanya gitu untuk beberapa hari lah disini terus saya bilang kan ke istri saya ini ada WA dari si Hasan kata saya tuh kalau misalkan dia minta ditemenin disana oh yaudah kata saya temenin aja saya disitu ambil cuti 3 hari ya bang 3 hari kerja saya dateng ke apartemennya itu itu di lantai 18 kalau gak salah itu 18 dateng kesana habis maghrib bang pakai motor nyampe disana saya bilang kesiasan yaudah kata saya tuh saya diizinin tuh 3 hari yaudah temenin saya katanya ngeliat mukanya kayak ngeliat muka ketakutan bang disitu jadi selama sebelum abang dateng dia itu sendirian sendirian disitu cuman kalau misalkan main saya anterin kalau misalkan saya pulang kerja main kemana tapi disitu belum ada obrolan yang tentang horror atau mistis kayak gitu ya nah di malam di pas saya dateng kesana tuh habis maghrib Alhamdulillah katanya bisa nemenin saya nah pas disitu saya bilang kenapa harus mau ditemenin gak gini katanya pertama waktu malam pertama itu ada yang suara ketok-ketok gitu jadi kan kalau misalkan apartemen tuh kan kalau misalkan ketok-ketok dari samping ya kedengeran ya ya mungkin itu ada yang lagi maku kali kata saya itu lagi ada aktivitas orang lain yang tetangganya terus bukan dari itu aja pas malam keduanya katanya ada suara tangisan gitu ya kata saya tuh mungkin tetangganya kali yang nangis kata saya nah di malam ketiga bang ternyata emang bener sekitar jam sembilanan kita tuh lagi makan bang jam sembilan malam iya jam sembilan malam kita lagi makan disitu itu emang bener bang ada suara tangisan bukan katanya ada yang nangis katanya tiap jam segitu aja adanya ya jadi jam sembilan lewat lah saya dengerin emang bener bang suara tangisan perempuan ya kayak yang nangis kayak gitu bang nah seudah itu bah kata saya tuh ya yang tetangga kali kata saya tuh seudah nangis kayak gitu ada gedor-gedor juga bang cuma dari gedor-gedor kayak gitu itu jam sekitar jam sebelasan yang nangis tuh dari jam sembilan nah yang gedor-gedor itu jam sebelas itu setiap jam itu katanya pasti ada yang kayak gitu yaudah pas yang gedor-gedor itu saya buka pintu saya coba tuh ketok yang ke pinggir yang tetangga itu jadi yang kiri sama yang kanan ada tuh saya ketok kata saya tuh pak maaf disini ada yang nangis gak pak tadi gak ada katanya gak ada yang nangis oh yaudah maaf pak oh iya pak kalau misalkan jam sebelas ada yang ketok-ketok pintu gak kata eh ketok-ketok dinding gak enggak gak ada katanya oh yaudah maaf ya pak ganggu iya langsung saya ke yang ke kirinya tuh yang tetangga yang sebelahnya saya ketok juga gak ada terus dateng tuh security ngetok siapa pak ini orang ini kata saya tuh itu mah kosong katanya iya kosong yang tetangga itu itu mah kosong oh kosong pak emang kenapa oh gak gak apa-apa pak nah disitu saya gak bilang security ada yang gangguan oh kosong kata saya oh yaudah pak maaf pak saya langsung aja masuk lagi terus saya bilang ya iya itu tetangga kata saya nangis setiap jam segitu pasti nangis kata saya itu padahal kosong padahal kosong oh gitu katanya iya kata saya itu dia kan kamar tidur cuma satu terus saya duduknya di sofa bed itu bang sambil liat tv kan terus dia bilang kamu mau tidur jam berapa kata saya itu bentar lagi juga tidur kata saya udah ngantuk temennya tidur di kamar gak mau kata saya itu saya disini yaudah saya juga disini katanya gitu yaudah sok aja nah kita tidur disitu gak lama saya dengar saya cium tuh bau-bau bangkai bau bau terbangkai itu kata saya itu pas ngeliat jam setengah dua san-san kata saya itu kamu nyium-nyium bau bangkai gak bau-bau ya kalau misalkan bahasa Arab ya intah supriha khois wala kata saya itu jadi artinya itu gak ada gak ada bau-bau yang gak sedap katanya gitu oh yaudah kata saya itu nah disitu sekitar jam setengah tiga saya dengar lagi suara nangis ya Allah kata saya itu ini yang nangis siapa kata saya itu cobain-cobain dengar saya buka buka-buka pintu terus saya dengar-dengar itu ada di yang kosong itu bang nangis itu apa benar kata saya itu disini kosong tapi ada yang nangis kata saya ke sekuriti saya coba make sure ya bang ke bawah itu kata saya itu San tunggu disini saya mau ke bawah ikut katanya ikut yaudah ayo saya ke bawah terus ke pihak sekuriti Pak oh Bapak yang tadi ya yang saya ngotok-ngotok pintu yang pinggir iya Pak itu Pak saya dengar lagi suara yang nangis kata saya itu yaudah Pak mendingan heroine aja katanya oh yaudah saya langsung masuk lagi ke dalam disitu tidur terus untuk hari yang itu gangguannya cuma segitu ya bang ini yang hari yang berikutnya berarti hari keempat ya itu pas malamnya lagi itu bener bang sekitar jam 9 lewat itu ada suara nangis lagi terus jam 11 lewat sedikit itu ada suara kotok-kotok lagi disitu bukan kata dia tutupkan saya dengar lagi kan tiap jam segini bener gak katanya oh iya bener kata saya itu disitu kita saya itu udah mulai cemas disitu tuh ini yang lebih parahnya lagi pas udah jam 12 lewat bang itu suara nangis suara nangis sangat-sangat kenceng terus ditambah lagi ada suara yang ngebuka pintu kalau misalnya membuka pintu kan kan kita ke kamar pintu depan kan dikuci keret 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 kan kayak gitu aduh kata saya itu siapa takutnya kan orang jahat atau apa langsung saya buka gak ada bang saya ngeliat ke kiri ke kanan juga gak ada orang kosong kosong saya masuk lagi saya tutup pintu lagi langsung si Hasan ini ngeliat awdubillahi minasya shaito nirojim awdubillahi minasya shaito nirojim tiga kali dia bilang kenapa kenapa kan soalnya pas tv di sampingnya tv kan ada gorden tapi gordennya gak keliatan kan gorden putih bang transparan kayak gitu ngeliat katanya ada perempuan pake baju ijo pake baju ijo kalau misalkan emang bener manusia ngapain dong bang disitu kata saya tuh dianya kayak gimana sambil ngeliatin saya katanya gitu awdubillahi minasya jadi orang sana kalau misalkan ngeliat yang kayak gitu ya bilang kayak gitu awdubillahi minasya shaito nirojim awdubillahi minasya shaito nirojim langsung dia ngomong pokoknya ngomong kalau misalkan di bahasa indosiannya udah kamu pergi aja pergi aja katanya kan gitu yaudah yaudah kata saya tuh udah udahlah jangan sambil marah-marah kata saya tuh kamu ini bener apartemen katanya ini marah ini marah kan apartemen ini marah iya kata saya tuh kenapa banyak gangguan katanya gitu kan ya gak tau kata saya tuh saya gak gak dibilangin kan di bawah yaudah kita tidur lagi aja nah ini sekitar jam setengah dua lagi bang bang itu bau sekat ketupari pertama kan bau bang kayak gitu waktu kemarin sekarang bau-bau amis kayak gitu bau amis tapi ada bau melati-melatinya nah pas saya lagi nonton tv kayak gitu si asan udah tidur itu ngelewat bang dari pintu kan soalnya ini tv nah ini di sampingnya itu kamar kan bang di belakang tv itu kan gak kamar jadi di kamar itu kayak kayak ngelayang kayak gini perempuan yang baju ijo baju ijo rambutnya segini cuman nunduk gini jalan bukan jalan ya ngelayang gitu ngelayang langsung ke arah yang ke kamar yang kosong yang itu ngelayang kayak gitu astagfirullahaladzim kata saya itu apa lagi ini gitu seudah itu ya gak bisa tidur sih saya saya bangun lagi san san bangun san ngantuk katanya saya udah ngantuk so kajian lah kenapa saya jadi nungguin dia kan iya nah kita tidur terus hari berikutnya kan hari ke-6 nih bang hari ke-6 ini lebih parah lagi gangguannya kalau misalkan kita bangun kan jam antara jam 11an itu hari terakhir saya nungguin dia jam 11an yuk kita main kita main udah main refreshing semuanya kita pulang tuh nah di sekitaran di jalan dia bilang ada gak katanya perempuan disini saya pengen punya pacar orang sini katanya gitu ya gitu dia bilang kayak gitu gak ada kata saya tuh udah aja jangan yang kayak gitu kata saya tuh yaudah langsung kita pulang itu sekitar habis isa bang kita pulang udah main keliling bandung nah sudah isa nah disini pas masuk dia ngeliat tuh ada si cewek itu katanya ya kata dia ya pake baju wijo cuman kesininya roknya sebawah lutut pas dia buka pintu dia kaget kan kaget dia nyamperin tuh mau nanya pake bahasa Indonesia dia gak bisa kan terus dia duduk di sampingnya dia ngeliat tapi si cewek itu katanya tetapannya cuman kedepan aja gitu yang kosong tetapan kosong ya ini bukannya ngelecehin ya atau apa gitu terus dia megang tuh megang tangannya megang tangan si cewek itu katanya tangannya dingin banget katanya tangannya dingin banget gitu pas kedua kalinya pas megang tangannya si ceweknya nolek sambil senyum nolek sambil senyum terus berdiri nah udah berdiri kayak gitu dia jalan jalan ke yang kosong yang kamar kosong jalan ke situ nembus katanya nembus nembus nah udah disitu dia pingsan tuh pas saya ke atas saya kotok-kotok gak buka kotok-kotok kan kuncinya kan di dia gak bisa di itu kan di luar terus saya ke security pak ada kunci setup yang itu yang kamar sekian soalnya itu di kunci oh itu harus ke itu harus ke kantornya enggak harus ke kantornya kan kantor itu coba aja ke kantornya pak tolong antri yuk kata saya tuh terus minta kunci setupnya dikasih lah kunci setupnya saya diantar sama satpam ke atas pas dibukain dia lagi pingsan di sofa kayak gitu pingsan kata security tuh temen bapak tidur lagi bentar pak jangan dulu pergi kata saya tuh saya bangunin gak bangun-bangun tuh pak mungkin itu pulis kecapean kali kata satpam yaudah kalau misalkan bapak kebawah kebawah-kebawah aja kata saya tuh terus pas saya bangunin kita 15-10 menitan dia bangun dia cerita tuh ada cewek pake baju hijau rambutnya sebahu katanya terus tangannya dingin banget katanya terus pas kata saya pas dipegang kedua kalinya dia berdiri nemus tembok yaudah kalau kamu tidur yaudah tidur aja kata saya tuh temenin aja lah sehari besok kita pulang itu masih ada satu hari lagi tuh yaudah sok jadi masih tersisa dua malam cuma dua malam satu hari yaudah sok kamu tidur saya sendirian nah pas saya sendirian bang sekitar jam 9 lebih itu ada suara tangisan lagi 9 lebih berapalah gitu dari rumah kosong itu lagi iya iya suaranya dari situ awalnya sih suaranya sih gak tau dari mana ya pas tau kamar kosongnya mindset saya kan langsung oh itu dari kamar kosong itu terus yang jadi tanya-tanya itu kenapa kamarnya kosong kan sekitar jam 10 itu ada suara bayi bayi yang nangis kayak bayi yang nangis kayak gitu itu suaranya ngeganggu banget itu udah mungkin dari kamar yang sebelah yang itu sawannya tau kan ini kamar kosong kayak ketok lagi tuh yang kamar sebelah punten punten dibuka lah pak kenapa bayinya oh gak ada saya gak punya bayi katanya kalau di sekitar sini ada bayi gak pak perasaan gak ada bayi alatanya kata yang katang sebelah yaudah saya balik lagi suara bayinya masih ada bang suara bayinya itu kencang didengar-dengar suara bayinya itu di sebelah gitu nah udah kayak gitu sekitar jam 11 30-an ya jam 11 ada lagi tuh yang kotok-kotok kencang sekarang kencang banget itu kotok-kotoknya aduh kata saya tuh san san kata saya tuh dibangunin temen saya tuh gak bangun-bangun yaudahlah kata sekitar jam setengah satuan itu ada yang lebih-lebih aneh yang dari tembok kamar sini kan ada kitchen set tuh sebelumnya nah itu disitu ada kayak lendir-lendir tapi merah kayak darah ada campuran merah di tembok di temboknya kata saya tuh digini-gini ya saya mata tuh itu tuh apa ya kata saya langsung saya lihat digini tuh ada bang ada ya kayak berasa gitu berasa bukan berasa ya ada gitu apa kata saya tuh jijik ya hijau terus kecampur merah kayak gitu digini nih ya ada terus saya cuci ngeliat-ngeliat tuh awalnya tuh dari mana pas ngeliat ke atas dari atas gitu bang aduh ada apa ya di atas kata saya tuh mau ke security lagi ya kejauhan lah ke bawah gitu terus saya coba ambil tisu saya dibersih-bersihin tuh sampai naik kitchen setnya sama saya dibersihin udah bersih udah bersih kayak gitu ya sebalik lagi nah ini yang awalnya gak ada ya bang jadi sekitaran kaca itu ada yang ngelempar-lempar pakai batu tau gak tak itu kalau lantai 18 mau lempar dari mana kan tinggi banget tak tak ditambah lagi yang kan suka ada lemari buat piring kan ngebuka tek gitu itu udah-udah udah mulai fisik lah nah saya bilang kayak gini kalau misalkan kalian ganggu kalian salah orang saya gak takut kata saya tuh gitu yang tadinya kirain mereka mau mundur ternyata lebih maju keran air yang di toilet bukanya ngebuka bang kalau misalkan ngebuka ya airnya ada kan ini mengetutup air ada dari atas dari atas dari shower itu aduh kata saya tuh itu ada air pas dibuka ininya tutup itu airnya terus nyala aduh kata saya tuh ah mungkin nih apa sih ada yang bocor kali pas saya masuk ke dalam lagi pas saya keluar dari kamar mandi lagi mati saya jalan lagi ke kursi nyala lagi langsung disitu kalau emang benar-benar ada kata saya tuh tampakin aja diri kalian kata saya tuh ya saya kan kalau misalkan kalau pocong itu ya suka ngeri ya mungkin mereka tahu pas udah itu itu sekitaran jam satuan jam satuan kan lampu dimati ini bang saya lagi nonton kayak gini jadi si pocongnya tuh ada dari kamar ini kamar yang belakang tv kan kamarnya ngeliat kayak gini bang saya lagi lagi nonton ya lagi nonton ngeliat gitu ada lagi nonton lagi ada gini bang gini lagi terus aja gitu kayak orang ngintip kayak orang ngintip kayak gitu aduh ya Allah kata saya tuh aneh apa san san bangun san kata saya tuh bangun bangun dia bangun kenapa katanya isfi katanya ada apa yaudah bangun aja gue mau kata iyalah gum aneh maaf ya had min hina jadi saya gak punya temen disini kata saya tuh dia bangun mungkin dia ngeliat yang itu yang ngeliat kayak gitu pingsan lagi dia pingsan astagfirullahaladzim tadinya mau apa mau nyalain lampu lampunya kan deket kitchen set yang itu ya bang yaudah sama saya digini ngindar gini gak mau gak mau berdiri jadi ngerangkak ke situ saya coba gini nyalain lampu eh kepegang yang lendir itu bang ada lagi lendir itu lendir campuran apa campuran kayak darah lah kayak gitu kan itu kan agak gelap digini-gini pas diliatin ke TV kayak gini aduh yang tadi kata saya tuh ada lagi pas ngeliat kesini saya ngeliat kesitu lagi itu pocong bang sekarang bukan kayak gini lagi bang berdiri kayak gini cuman ke bawahnya tuh gak ada jadi antara antara 3 per 4 dari lutut lah sampai ke atas itu tingginya kayak orang manusia mukanya kayak muka perempuan kayak muka perempuan cuman ya beda kan raut wajah laki-laki sama perempuan jadi si ininya si pocongnya kayak gini tapi pakai kerudung kayak gini bang dalaman kerudung kayak gitu saya gak bisa ngomong disitu dan ini masih lendir ini masih ada di tangan gini aja ada beberapa detik langsung dia gak ada nah ini si lendir ini saya mau ambil tisu disitu berat bener kayak gitu ya Allah istighfar baca dongah tenang tenang gak akan ada lah setannya yang bunuh manusia kata saya tuh nah udah udah gitu langsung aja saya ambil tisu saya lap pas dia lap bener bang kayak darah kalau misalkan pakai tisu kan kelihatan dan itu ada nanah kayaknya yang hijau itu nanah penasaran saya cium saya cium baunya gini wah bang udah saya buang saya nyalain lampu semuanya terus saya ke kamar mandi saya nyalain keran kamar mandi tutup lagi langsung bersihin lagi yang di atas itu tisu yang 500 lembar itu mungkin ada 400 lembaran abis semuanya itu dua kali apa dua kali ngebasuh yang itu terus sambil nonton nonton tv saya bangunin juga nih si Hasan bangun bangun ternyata dia gak tidur bang jadi pura-pura tidur masih ada gak katanya itu masih ada gak apa jin dia bilang jin masih ada gak gak udah gak ada ayo bangun lagi pulang yuk katanya pulang percuma nanti besok aja katanya kalau misalkan pulang dari sini ke puncak malam-malam kan dingin bang udah kita bertahan aja disini siapa yang paling kuat kata saya tuh dia tuh dia ngomong gini terus dia itu nelfon bapaknya nelfon bapaknya saya dengerin ngadu disini diganggu bapaknya nelfon ke saya dimarahin saya kamu kenapa milih Imara katanya milih apartemen yang ada hantunya saya gak tau kata saya tuh ini ada hantunya atau enggak ya saya gak tanyain udah besok pulang pagi-pagi langsung anter dia kesini ya kata saya tuh nah itu kan sekitar jam setengah tigaan lah setengah tiga kurang si Hasan ini pengen ke air ya soh kata saya tuh ke air temenin katanya itu deket kan bang itu cuma berapa meter lah ke air segede-gede nya apartemen ya temenin katanya terus kamu mau apa mau pup katanya aduh kata saya tuh gak mau ditemenin dalam saya di luar aja enggak di dalam katanya gak mau kata saya tuh yaudah tapi pintunya dibuka ya ya soh pintunya dibuka saya lagi nungguin dia tiba-tiba di samping yang itu di samping televisi kan jadi televisi terus kan jendela ya bang ini mah sekarang di samping televisi jendela itu ada sosok yang tadi perempuan yang tadi bang yang pakai baju hijau yang pakai baju hijau cuman dia lagi genong bayi agak samar ya jadi gak kelihatan nyata cuman agak berbayang kayak gitu saya lihat kalau saya teriak ya ini si Hasan pasti teriak halo kata ngeliat lagi ada lagi yaudah saya pura-pura gak ngeliat ya cuman mata di ujung ngeliat gini ada lagi kata saya tuh nah si Hasan udah beres dia keluar tuh mungkin ngeliat juga dia ngeliat juga udah kata saya tuh diem dulu nah disitu saya juga makin takut karena dia takut saya juga takut bang disitu soalnya ngeliat ingin ngeliat jelas soalnya dari bawah bang emang gak keliatan jelas cuman ini ke bawah sambil genong bayi pakai baju hijau yang kata saya ya pakai baju hijau saya lutut sedikit terus genong bayi rambutnya segini matanya pucat dan disininya yang keliatan apa bang yang kayak misalkan bekas ke bekas kayak dicepek kayak gitu tapak tangan bukan tapak tangan jadi kayak tali lah kayak gitu disini kayak gini gini sambil genong bayi bang terus bayinya apa cik bang pakai baju pocong bayinya nah disitu nah udah-udah kayak gitu si Hasan ayo pulang yalah-yalah ibu go bed katanya iya tunggu-tunggu kata saya tuh tunggu-tunggu bentar kata saya tuh saya baca-baca disitu dia juga terus jadi posisi kita ya bang dia dia nyampingin apa kamar mandi saya di nyenderahan ditemukan kamar mandi gak bisa dia gak bisa kemana kita gak bisa kemana-mana mau teriak juga aduh kayak gimana ya takut ngeganggu orang lain cuman dia keras yang baca udah tenang tenang kata saya tuh saya juga baca-baca gak lama tuh hilang sendiri bang gak kemana-mana jadi hilang sendiri dia bilang tuh udah menghilang katanya udah hilang dia bawa minum buka buka apa kulkas yang ada di kulkas kecil kan buka kulkas kayak kecil aduh bilaim langsung ditutup langsung kayak gitu apa ada kepala orang katanya dia kayaknya mungkin udah sugesnya udah ketakutan mungkin mana kata saya tuh saya buka gak ada gak ada apa-apa kan isinya itu kosong cuman air minum doang sama jus botolan kayak gitu gak ada tuh dia ngeliat kayak gini gini tuh katanya woy bener ini di Indonesia banyak saya tanya ya dimana-mana kata saya tuh ada iya katanya waktu soalnya saya pernah punya pengalaman juga sama dia disana di Arabia cuman itu nantilah ceritanya nah udah kayak gitu saya balik lagi yuk kita nonton TV ada TV Arab enggak katanya kalau di kita mungkin mau retal ya iya kalau di rumah retal nah kebetulan waktu disitu ada TV aljajirah yang yang lagi umroh kayak gitu lagi itu nah ini aja katanya ini aja besok saya setelin ini diem jadi berdua ini gak ngobrol gak apa dia tuh ketakutan jadi pake selimut dingin kan selimut diginiin jadi ngepungungin saya kamu jangan kemana-mana ya iya sambil nonton kayak gitu itu si lemparin tuh ada lagi jadi kayak ngelempar kemana ke kaca kaca tak tak ada apa katanya itu ada apa udah udah diem kamu jangan banyak ngomong udah kamu tidur aja iya pas saya lagi nonton saya ngecek-ngecek lagi ya itu takutnya ada masih ada lendir kayak gitu gak ada kata saya tuh nah saya muka akhirnya pengen pipis kata saya tuh ikut udah gak apa-apa kata saya deket lah disini kamu tutup aja ginilah pake itu pake selimut selimut saya masuk ke kamar mandi apa bukan pipis saya pengen BAB juga saya BAB lumayan lama sih BAB ada yang aneh nih bang disini saat BAB pas saya udah selesai BAB si Hasan bilang kamu katanya kapan ke kamar mandi lagi jadi bang kayak gini nih kronologisnya jadi pas saya masuk ke itu si Hasan kan ngepungungungin gak tau nah saya duduk katanya di sampingnya sambil ngelus terus kepala dia dielus kepala dia gitu terus dibukain lah ini apa selimutnya pijitin terus si Hasan bilang kamu baik banget pijitin saya senyum aja cuman senyum aja udah dipijitin kayak gitu si Hasan bilang emang sih kayak ada yang keanehan karena apa kesatu ngebelai terus pijit dia geli mungkinnya geli udahlah katanya marah agak marah dia tutup lagi selimut kayak gitu pas pas ngeliat-ngeliat saya saya keluar dari kamar mandi jadi siapa yang yang ngelus-ngelus nah disitu dia bener-bener parno dia udah bener-bener parno ayo kita ke bawah aja kita ke bawah ya ayolah ke bawah nah saya buka ke bawah jalan tuh nungguin lift kan lama tuh bang iya anehnya ya di lift itu dari lantai 1 sampai ke lantai 18 bener itu kayak ada yang 10 menit lah nah pas nungguin lift itu ada orang-orang bertiga bang jadi yang satu laki yang satu perempuan yang satu lagi anak kecil di belakang agak risih soalnya apa itu yang lagi-lagi kayak gitu terus yang perempuan kayak yang kehabisan nafas aduh kata saya itu mau ngomong tapi takut kesinggung ya orang-orang nafas udah 18 saya masuk si Hasan juga masuk otomatis kan masuk lift terus ngebalik lagi itu yang bertiga gak ada wah gila gak bener tutup aja tutup aja channel liftnya tutup aja cepet-cepet iya nanti kata saya itu nanti ini juga belum ketutup bener-bener susah bang ternyata yang dipencet itu yang ngebuka salah bener iya aduh itu salah kata si Hasan salah yang itu ditutup liftnya tutup terus turun ke bawah lantai satu si Hasan bilang ke security pakai bahasa Arab dia security mana ngerti kan udah-udah saya aja yang bilang pak kamar saya kok bener-bener angker ya kata saya itu ini yang satpam yang waktu yang pas jadi yang tau yang pas pertama aduh kita ikut aja ke kantor ke pos satpam yang disana jadi ada kantor tuh di basement kita diarin disitu ada dan runya disitu nru katanya ini di kamar 18 sini dia tuh diganggu wah masuk aja pak disini masuk aja minum apa kopi kamu ngopi gak kata saya dia tuh teh manis teh manis pak pengen teh manis saya mah kopi aja pak dibuatin lah itu disitu terus dipanggil lah yang apa yang kantor yang punya itu tapi ada yang petugas piketnya dipanggil dia kesini ceritanya tuh bang jadi ini diceritain ya sama si dan runya ini beberapa tahun lalu tuh disitu tuh rumah yang sebelah jadi dia tuh punya dua apartemen duh merinding nah jadi yang yang samping ini itu tuh suami istri kira-kira ya pengantin baru sih terus si istrinya tuh hamil terus katanya si suaminya gak terima soalnya pernah ke pergok dia tuh selingkuh kenapa kamu bisa hamil katanya sih ya terus si suaminya pergi si istri tuh udah disiksa katanya disiksa dia gimana pas ngebuka-buka disitu jadi si istrinya itu waktu bunuh diri tuh pake dress yang hijau iya rambutnya segini ya kata itu iya yuk ikut dulu ke atas dia bawa tuh bawa apa kuncinya bawa kuncinya yang sebelahnya mau ikut gak ke atas takutnya kalian penasaran penasaran bukan takutnya kalian saya berkata bohong oh iya terus saya translatein lah kesihatan saya translatein kesihatan tuh bohong saya tuh ayo kita lihat kamar sebelah di kamar seluar lebih enak kata saya tuh kan dia gak ngerti kan terus saya ke atas pak beneran mau dibuka iya kalau misalkan kalian gak percaya yaudah buka aja pak bener bang itu pas dibuka terus saya ngeliat itunya ngeliat apa ngeliat foto kan ada foto disitu bukanya bener-bener percis bang itu yang sering nampakin yang sering nampakin terus yang si petugas piket yang ini yang ayah yang kantor yang itu yang punya sewa apartemen itu dimarahin ini kenapa disewain soalnya ini kan udah gak akan disewa-sewa selama soalnya dari dulu juga gitu bang ada gangguan di kamar itu tuh kayak gitu makanya udah gak pernah disewain terus ini kenapa disewain soalnya waktu itu musim liburan bang satu musim liburan sekolah ya liburan sekolah terus kamar kita penuh katanya gitu jadi yang ini disewakan terus kenapa yang satu lagi di sekuriti jadi pas itu meninggal yaudah udah ada polisi segala macem ya dan si kuncinya disimpan disatpam kalau yang kamar yang satunya lagi terus yang kamarnya yang satunya lagi itu katanya dari pihak keluarga dijual ke kantor yang itu bener bang itu pas liat fotonya ya saya sampai kaget loh kaget ada takut ada aduh pak kata saya tuh yaudah apalah kita pergi aja itu tadinya mau pulang ya mau pulang soalnya itu sekitar jam 3 lebih sedikit beneran ini mau ke puncak sekarang enggak ah pak kata saya tuh saya pengen tidur aja mau tidur dimana di pos bapak aja kata saya tuh mendingan ikut istirahat di pos bapak bener udah takut bang udah takut yaudah nanti sama saya tungguin aja di bawah ya yaudah pak saya prepare aja nah ini nih si Hasan kamu mau ikut enggak kata saya tuh beres-beres barang bantuin enggak saya ikut di posat pam oh yaudah pak apa temenin aja terus yang petugas piket ini nah ah kata saya tuh ah temenin saya aja disini enggak ah saya mau mau kebawa aja jadi saya sendiri tuh saya tutup saya beresin lah beresin barang eh enggak pintu gak tutup sama saya pintu dibuka soalnya takut saya beresin-beresin barang itu tiba-tiba pintunya nuntut bang pintunya nuntut astagfirullah sekarang sendiri nih bang sekarang sendiri itu pas saya prepare ya prepare buat bulang barang-barang dimasukin barang-barang gak terlalu banyak sih tas biasa itu si lampu itu semuanya mati jadi simetran apa di dalam iya turun NCB-nya turun NCB-nya turun plak mati otomatis gelap kan bang gelap ini keadaan Gordon itu ditutup sekarang sama saya pas dibuka itu ada perempuan yang itu di luar dibuka gini astagfirullah saya lari ke situ ke sandung jadi ke sandung yang kursi yang sofa bed sofa bed ke sandung itu plak jatuh jatuh tangan saya gini ke depan megang lagi yang lendir itu bang itu ada di lantai sekarang ada di lantai lendirnya megang-megang lendirnya kayak gini aduh kata saya tuh ini pasti ini lendir kata saya tuh yang itu kayak yang tadi itu kan belum kelihatan ya saya bangun lagi saya ngelengkah-lengkah lendir tapi bener-bener bang itu kayak pas ngelengkah kena lagi ngelengkah kena lagi ya udahlah saya nyalain nyalain gak ada lendir bang terus di tangan juga gak ada jadi gak ada lendirnya tuh jadi hilang saya nyalain lagi ya Allah kata saya tuh mintalah lima menit buat beres-beres terus saya pulang kata saya tuh pas saya beres-beres saya bilang kayak gini tolong maafin saya tolong maafin saya kata saya tuh maafin saya tadi jikalau saya tadi ngomongnya sombral kata saya tuh kan tadi bang saya ngomongnya sombral kan bang kalau misalkan itu kesalahan saya maafin saya masuk disitu ketawa bang gitu ditambah suara bayi yang nangis jadi kan bayinya tuh mungkin bayinya kan dia kan lagi ngandung kan ya Allah kata saya tuh udahlah tolonglah jangan ganggu kata saya tuh saya coba beresin-beresin lagi udah-udah beres tuh udah tinggal pergi ya udah tinggal pergi saya nyalain lagi gitu gak tau kenapa ya pengen nolah ke jendela jendela itu jendela sekarang kebuka ya soalnya kan pas tadi dibuka kan gak tau kenapa pas saya nolah bener-bener sekarang kelihatan apa bang bentuk pocongan yang muka yang kayak tadi terus pake kerudung kayak gini dia diem di depan TV sambil ngeliatin saya itu cool kebawah itu dan tingginya juga sama kayak manusia sambil senyum sambil senyum ke saya ya senyum biasa gitu astagfirullahaladzim saya buka buka tuh gak bisa dibuka bang saya coba kuncinya itu emang gak ngunci bang saya kunci lagi buka lagi gak bisa ngebuka ya Allah kata saya ya Allah bener-bener pas ngeliat lagi masih ada aduh kata saya itu pengen bener-bener keluar udah aja disitu udah lemas kaki aduh kata saya itu udahlah jangan ganggu itu mata masih merem udahlah jangan ganggu kata saya jangan ganggu tolong jangan ganggu saya tau kamu mati kayak gimana tapi jangan ganggu kata saya itu terus saya nolah lagi ke itu gak ada bang pas nolah lagi bismillahirrohmanirrohim saya sampai baca bismillah berapa kali kebuka tuh kebuka tuh saya tutup lagi kunci masih di dalam itu gak dihirauin sama saya kebuka terus saya lari tuh lari dengan kencangnya tuh ada yang si samping yang tetangga yang ada yang sama saya diketok gitu saya lari mungkin kedengaran dia buka ah mau kemana ah pak digangguin tuh pak banyak saya tanya yang sampingnya abang ngomong begitu terus tau gak apa jawaban dia ah udah biasa ah katanya sialan kata saya tuh gila kata saya tuh saya lari langsung ke lift pencet lift alhamdulillah itu lancar bang di lift lift ngebuka saya masuk ini saking partnernya ya saya di lift ya kalau misalkan saya balik ke lift itu takutnya di belakang ada saya balik kesini takutnya di depan ada si lift tiba-tiba berhenti dia lantai 10 berhenti disitu kalau misalkan ada yang naik itu pasti ngebuka kan ini enggak saya pijit emergensi disitu kalau misalkan ada biasanya suka ada telepon langsung kan gak ada ya Allah kata saya tuh ini apa lagi nah disitu ayat kursi terus surat-surat pendek dibaca sama saya tuh di telinga saya masih terdengar bang ah jangan pergi ah temenin saya disini ya masih ada kata saya tuh masih ada sialan ini mata saya udah tertutup bang sialan masih ada kata saya tuh terus suara bayi tapi suara bayinya pelan sekarang tuh suara nangis bayi pelan ah tolong cariin suami saya ah ya Allah kata saya tuh ah temenin saya yun sih ya Allah ya Allah enggak tahu pas itu pintu lift ngebuka itu udah ada lantai satu dan saya udah gimana bang udah jongkok saya juga enggak tahu itu jongkok saya udah jongkok kayak gini perasaan dari atas ya pas dari lantai 10 terlantai 11 saya enggak jongkok berdiri cuman pas dilihat sama security saya udah jongkok aduh aduh dan juga susah dibangun disitu saya diangkat sama security terus dipindahin ke pos disitu saya pingsan enggak sadar sih bangun-bangun jam 8 jam 8 pagi jam 8 pagi jam 8 pagi dan suara itu ya bang suara bener-bener suara itu kedengaran itu jelas terus pas saya tidur anggaplah tidurnya itu ya jadi si si perempuan ini dia tuh beneran hamil sama suaminya terus pas di kamar yang di sebelah dia udah disiksa sama suaminya karena apa ada whatsapp jadi whatsappnya tuh mungkin temennya atau apa panggil yang ke dia padahal nomornya itu nomor perempuan katanya gitu jadi saya tuh kayak yang lagi ngeliat gitu maksudnya ngeliat mereka berantem jadi si istrinya dipukul terus pas suaminya pergi terus dia tuh ada kan di atas kalau misalkan kecinsa tuh kan ada yang bulatan kayak gitu ya bang yang kayak gitu nah dia tuh gak ituin itunya kan gak ngegantung kayak gitu jadi di di apa sih namanya tuh ininya gak ditahan jadi begini aja jadi kegantung seperempat kayak gitu pas matinya juga gak kayak gitu kayak yang ikhlas lah kelihatannya tuh nah udah itu gagal kan itu gagal gak gak meninggal gagal dia gak tau minum apalah di gelas kayak gitu dia minum terus matinya juga di bawa di apa sih di nah di lantai kayak gitu dan ngeluarin lendir dari sini cairan saya ceritain lah ke pihak security saya liatnya kayak gitu oh yaudah katanya pokoknya nanti kita bahas sama yang pihak yang terkait aja yaudah pak saya cuman segitu aja terus ayo ya san kita pulang uangnya mana katanya jadi kan ada sehari lagi kan dia pelit uangnya mana ya pak ini dia tuh minta uang tuh soalnya ada satu hari lagi yaudah kamu kasih aja uangnya uang kamu kata security ah gak bisa pak kata saya sama security dibantu ke kantornya itu dia minta uang diceritain kayak gitu kan yaitunya angker udah 6 hari kan diganggu terus minta uang kembalian katanya dikasih yang sehari terus kita pulang pulang ke puncak pakai motor sekarang saya bawa ngebut dia udah gede loh bang waktu itu yaudah udah udah 29an lah yaudah 29 28 jadi kan beda 5 tahun saya udah kepala 3 nah udah kayak gitu saya dimarahin tuh kenapa pilihin apartemennya kayak gitu ya saya gak tau kan udah kayak gitu dia nangis loh disana beneran nangis kata saya tuh udah kamu kan gak 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 separah diganggu waktu disana kata saya itu kan gitu kan gak separah diganggu disana marah dia yaudah nah udah dari itu saya pamitan sama bapaknya soalnya kan bapaknya sponsor saya kan waktu saya kerja disana yaudah kata saya tuh abu ya kata saya tuh terima kasih ya yaudah kasih lah amplop sama si bapak itu yaudah saya pulang lah saya capek yaudah saya pulang itulah ceritanya bang kayak gitu nah nih bang des tadi kan pas sama security tuh ngecek kamar sebelah karena dibilang takut gak percaya kan bang des nah disitu kan ada lukisan tuh bukan lukisan foto oh iya foto maaf itu kan ada foto nah disitu Hasan juga ikut ya Hasan juga ikut nah disitu dia ngeliat juga gak ngeliat nah pas dia ngeliat ya kayak gitu beneran itu jadi gak bisa ngomong apa-apa terus saya bilang itu bukan kata saya itu iya katanya jadi foto keluarga cuman suami sama istri doang iya katanya gitu terus efeksinya gimana tuh iya bongong aja gitu nah itu kenapa masih ada fotonya bang gak dibuang nah jadi kan waktu itu kata security ya ini gak akan dijual ke siapapun soalnya dijual juga takutnya kan yang diganggu gitu jadi menurut pihak security setempat si pihak keluarganya itu ngasih kuncinya ke security gitu terus udah coba dibuang ya bang udah coba dibuang si foto yang itu suka ada aja gitu maksudnya suka ada yang ngeganggu yang dibuang itu iya diganggu orang itu diganggu terus gitu nah terus itu suaminya ngomong-ngomong kemana tuh bang nah itu kalau suaminya pas saya ngeliat pas saya pinsan itu tidur gak tidur ya jadi si suaminya itu saya ngeliat pergi aja bang gitu dari gitunya jadi si suaminya ya fikirnya si apa perempuan ini hamilnya bukan sama dia gitu soalnya pas ngeliat dari pesan whatsappnya ada-ada yang kalau yang saya liat ya cuman gak terlalu liat jelas cuman yang ada tulisannya yang aja yang kayak Y-A-N-K gitu padahal panggilan besti padahal itu tuh dari temen perempuannya gitu sampai sekarang sih kamarnya saya kurang tau ya cuman apartemennya juga saya gak akan kasih tau iya bener buat privasi privasi ya bang kayak gitu nah yang pihak security atau kantor pemasaran itu ya iya kantor pemasaran iya tau gak cerita suaminya itu kemana nah itu saya coba tanyain ya waktu pas bangun itu saya tanyain pak mungkin suaminya kesini lagi enggak kata saya tuh oh enggak dia gak pernah kesini lagi cuman yang dari catatan security setempat suaminya baik emang bener baik bang ya suka kalau misalkan jaga malam suka jaga malam suka kasih makanan rokok kopi gitu suaminya baik katanya cuman ya itu saya juga gak ya gak tau sih masalah pribadi mereka gitu pas tau-tau oh iya bang jadi si pihak security itu taunya pas ada beberapa hari sebelum seudah meninggal ada bau bang kayak bang disitu gitu pas dibuka katanya pas di coba dibuka itu gak buka-buka kan terus coba didobrak yang bener pas di di samping disitu ya ada lendir yang udah lama kayak gitu bang dan si ngeluarin lendir dari sini tuh ada darah-darahnya ya yang mungkin persis yang sama saya di yang kerabah yang itu gitu oke sob mungkin cukup sekian cerita yang dialami oleh bang des ini bisa kita ambil segi positifnya buang jauh-jauh negatifnya mungkin cukup sekian ceritanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih bang des jauh-jauh dari Cimahin oke bang sampai ketemu lagi bang selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih